Halo kalau muda di Sandero Jagat Raya bagaimana kabar kalian semoga dalam keadaan baik oke mantap kembali bersama mang film yang selalu setia menemani rebahan waktu kalian bercerita tentang seorang supir taksi yang membantu agen kepolisian untuk menempas kawanan perampok spesialis bank dengan kecerdasannya dia mampu melacak kawanan perampok bank hanya dari gijak bannya saja wow amazing seperti biasa untuk terus mendukung amang film dengan cara subscribe karena kaulamuda juga bagian dari perkembangan channel ini oke terima kasih dan mari kita simak alur cerita dari film taksi di awal film di negara Perancis diceritakan seorang pengantar pizza bernama Daniel merupakan pemuda sederhana, ramah, baik hati dan tentunya mempunyai aprahan utama di film ini di waktu itu pula Daniel pamit kepada semua rekan kerjanya untuk mengundurkan diri dari perusahaan yang membesarkan namanya itu diketahui Daniel akan kembali menerima surat pengemudinya yang sudah lama ditahan akibat pengemudikan mobil dengan cara ugal-ugalan aduh dan dari kecintaannya balapan dari masa remaja Daniel memutuskan untuk menjadi seorang supir taksi dalam kesehariannya Daniel hanya ditemani seorang cemewa cantik yang juga pacarnya bernama Lily mereka hidup bersama di dalam suka maupun duka walaupun tanpa ikatan pernikahan yang sah atau bisa disebut kumpul kebok wadaw kacau keesokan harinya Daniel memulai pekerjaan barunya menjadi seorang supir taksi setelah sekian lama menunggu akhirnya dia mendapatkan seorang penumpang yang pertama akan tetapi penumpang ini agak aneh karena ingin diantarkan ke apartemennya yang hanya berjarak beberapa meter singkat cerita Daniel berhasil mengantarkan wanita itu ke apartemennya diketahui bernama Kamel yang merupakan ibu dari seorang polisi bernama Emilien yang berkompeten di bidang IT berbeda dengan Daniel yang mahir mengendari mobil Emilien sang polisi justru tidak bisa mengendari mobil terlihat dia selalu gagal dalam kursus berkendara suatu hari di kantor polisi Emilien diketahui menyukai rekan kerjanya sekaligus atasannya yang bernama Petra seketika itu dikejutkan dengan adanya briefing dadakan yang mengusut tentang perampokan bank dengan ciri-ciri menggunakan mobil mercy briefing itu dipimpin oleh komandan polisi yang bernama John John yang mempunyai ciri khas yang selalu optimis walaupun selalu gagal dan bertikah konyol dan aksi konyolnya itu dimulai dalam situasi menegangkan itu tiba-tiba seorang menteri menghubunginya dan menginstruksikan komisaris John untuk tidak menyerang orang Jerman karena akan memicu peperangan antara kedua negara namun karena kekonyolan serta sok jagoannya si John si John ini malah mengabaikannya ternyata kawanan gangster yang memakai mobil mercy merah itu berhasil kabur dan baku tembak pun terjadi dari kejadian itu tim kepolisian khususnya Emilian sempat kena mental terlebih sampai saat ini dia belum juga lulus dalam kursus pengemudi di saat itu juga kamel ibunya memesankan taksi untuk Emilian berangkat bekerja dan kebetulan Daniel lah yang mengantarkannya dalam perjalanan Daniel selalu mengajak Emilian yang tidak bisa berkendara karena sebetulnya Daniel ini tidak tahu kalau dia merupakan anggota kepolisian karena emosi serta merasa terhina Emilian langsung menahan Daniel terlebih saat terlihat Daniel mengendari taksinya dengan ugal-ugalan namun saat itu Emilian yang didesak atasannya untuk segera menangkap kawanan perampok akhirnya Daniel diberikan sebuah penawaran jika ingin bebas maka dia harus membantunya dalam kasus perampokan yang gagal dia bereskan Daniel yang tidak mau simnya ditahan untuk kedua kalinya kemudian menyetujui tawarannya untuk membantu Emilian Daniel yang sebenarnya jenius dalam hal penyelidikan dari hasil investigasinya dia meyakini bahwa geng itu rutin datang ke satu bengkel karena bengkel itu satu-satunya yang menyediakan ban khusus Mercy tanpa buang-buang waktu Daniel dan Emilian bergegas ke lapangan namun dalam aksinya Emilian yang selalu sok tahu mengakibatkan kembali dalam kegagalan haduh dari kejadian itu Emilian menganggap Daniel menjadi seorang teman dan dari sanalah awal pertemanan mereka disaat Emilian akan menginterogasi pegawai bengkel tersebut dia kembali mengajak Daniel walaupun Daniel sudah memperingatkan resiko dan bahainya Emilian tetap melakukannya dan benar saja saat interogasi berlangsung suasana menjadi tegang dan percekcokan pun terjadi sampai akhirnya baku hantam pun dimulai Emilian berhasil diselamatan oleh Daniel dan perampok itu pun berhasil melarikan diri dan dari kejadian itu dia pun berterima kasih kepada Daniel selanjutnya Emilian berencana untuk memasang pelacak pada mobil gangster tersebut karena dia terinspirasi oleh suatu adegan di televisi yang dia tonton dengan begitu polisi dengan leluasa bisa melacaknya dari kejauhan namun ketika mobil itu hendak akan memasuki gudang alat pelacak itu tidak berfungsi karena jejaknya hilang padahal dia telah merancang sedemikian mungkin agar alat pelacaknya bisa tertutup maksimal atas kegagalannya lagi lagi-lagi membuat komisaris John kembali kecewa scene berpindah ke rumah Lily pacarnya Daniel yang sudah lama menanti kedatangannya merasa bete dan kesal dibuatnya karena Daniel selalu disibukan dengan tugas kepolisian di tempat lain Emilian yang sedang sibuk mengurusi apartemennya yang habis terbakar dan dengan sangat terpaksa Emilian dan ibunya meminta izin menumpang di rumah Daniel untuk beberapa waktu pagi harinya Daniel kembali menganalisa kalau mobil Mercy itu ada dua unit dan dicat agar bisa mengelabui polisi Daniel kemudian menyuruh orang untuk mengambil mobil itu di lain waktu dan ternyata analisanya benar tepat dan dari situlah Daniel langsung akan membuat masalah dengan kawanan gangster itu dengan cara menantangnya duel balapan liar dan balapan pun dimulai dengan mudahnya Daniel berhasil mengalahkan gangster itu sampai mereka dendam akibat kekalahannya dan dari situlah Daniel berencana untuk menjebak mereka di saat mereka merampok bang setelah itu Daniel akan mengajaknya balapan lagi dan menjebaknya ke suatu tempat untuk itu Daniel meminta Emil untuk menuruti pemerintahannya dengan cara edun parah Emilian berhasil mencuri kunci darurat rambu-rambu lalu lintas sesaat Daniel menduplikat kuncinya tiba-tiba Petra datang dan memasuki kamar mandi itu sontak Petra kaget dan sempat berpikir jika keduanya adalah pasangan homerin sebetulnya Daniel kasihan kepada Emil yang terlihat lemah di depan wanita maka dari situlah Daniel menurunkan ajian peletnya kepada Emil untuk bisa mendapatkan wanita itu saat semuanya selesai Daniel dan Emil kemudian pulang ke rumahnya untuk meminta izin pada ibunya karena besok mereka akan melakukan aksinya tersebut lalu mereka terkejut saat melihat kedua ibu mereka terlihat lagi enjoy menghisap daun haram wadaw bukannya melarang atau mengingatkan Daniel dan juga Emil yang malah ikut menghirup aroma tembakau itu walah kacau pak keesokan harinya komisaris John mengadakan briefing karena komplotan perampok itu akan melakukan aksinya di suatu bank di tempat lain Daniel juga mengerahkan teman lamanya yaitu pasukan penjual pizza untuk membantu dalam misi ini dan misi itu pun dimulai dan seperti biasanya Captain John kembali gagal dalam menumpas perampok itu dan malah terjadi huru hara kacau balau akan tetapi di tempat lain Emil dan Daniel berhasil menemukan kompletan itu yang terlihat lagi mengecat mobilnya agar bisa menghilangkan jejak mereka tanpa berpikir panjang Daniel langsung memancing mereka agar bisa keluar dan mengejarnya sampai rencana itu pun berhasil semua teman Daniel berhasil mengatur lampu rambu lalu lintas dengan kunci duplikat namun satu orang temannya mengalami hambatan karena ada kepolisian di tempat rambu itu kemudian Emil dan merencanakan sesuatu dan rencana lainnya kejar-kejaran itu pun terus berlangsung dan Daniel berhasil membawa kompletan itu ke jalan tol yang ternyata belum selesai sampai di jalan buntu kompletan itu terjebak dan tidak bisa lolos lagi sampai mereka pun akhirnya berhasil ditangkap keesokan harinya Daniel dan Emilian diundang untuk menerima sebuah penghargaan di saat itu juga Lily yang sudah sangat berhasrat ingin mantap-mantap pria akhirnya mereka pun melakukan di tengah keramaian wadaw kacau pak dari sana presiden memberikan kesempatan kepada Daniel yang dari dulu ingin menjadi pembalap lalu Daniel pun didukung penuh untuk menjadi pembalap F1 walaupun saat itu pendukungnya hanya Kapten John dan tanpa sponsor Daniel tetap antusias untuk mengikutinya dan film pun berakhir pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jika kita punya keinginan atau hobi lakukanlah dengan sungguh-sungguh serta senang hati karena apapun yang didasari atas senang hati semua itu akan tercapai dengan baik seperti Daniel ini atas dukungan dan partisipasinya saya ucapkan sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati